Intro Halo semua, kali ini saya akan sharing pengalaman menggunakan iPhone XRX Inter selama kurang lebih 2 tahun. iPhone merupakan produk smartphone flagship dari Apple yang secara harga berada di level menengah ke atas. Bahkan, unit bekasnya saja masih laku di pasaran dengan harga yang lumayan. Ada pilihan iPhone original yang harganya lebih murah, yaitu iPhone bekas dari luar negeri, atau yang biasa disebut dengan iPhone X Inter. Harga iPhone X Inter lebih murah karena tidak mendaftarkan e-mail. Berbeda dengan iPhone yang resmi dijual di Indonesia, harganya lebih mahal karena telah mendaftarkan e-mail. Dengan harga yang lebih murah tersebut, iPhone X Inter banyak diminati pembeli, sebagai alternatif untuk memiliki iPhone dengan harga yang lebih ekonomis. Di bulan Januari 2022, saya mencoba membeli iPhone X Inter di salah satu store yang menjual berbagai macam iPhone second dan baru. Pembelian dilakukan secara offline, datang langsung ke store agar dapat mengecek langsung unitnya. Harga pembelian pada saat itu Rp 6.250.000, produk yang saya dapatkan kurang lebih seperti ini. Yang pertama dari unit iPhone-nya. Waktu itu, saya mendapatkan iPhone XR 128GB berwarna putih, dual SIM, visi kuluh 90%. Baterai masih original, dengan kondisi baterai health 94%. Lalu, dapat kertas-kertas panduan dan SIM Ejector seperti biasa. Kita juga dapat bukti cek quality control yang telah dicek oleh staff toko bersamaan dengan customer. Dan dibaliknya, merupakan kartu garansi yang berlaku pada saat itu. Untuk aksesorisnya sendiri, semuanya bukan original Apple. Semua aksesoris ini tidak saya pakai, termasuk chargernya. Saya memilih untuk membeli charger lagi dari Ugreen, karena sayang, mengingat baterainya yang masih original dan baterai health-nya yang cukup tinggi. Charger dari Ugreen ini memiliki daya 20W, menggunakan port USB Type-C, dan telah mendukung fitur fast charging. Untuk kabelnya telah berbahan branded, sehingga lebih kuat dan awet. Lalu, kabel ini memiliki sertifikat MFI, atau made for iPhone, iPad, dan iPod, sehingga lebih aman digunakan untuk produk-produk Apple. Untuk teman-teman yang ingin membelinya, link pembelian tertera di kolom deskripsi. Lalu, untuk dosenya pun terlihat seperti bukan original. Jadi boleh dibilang, yang original hanya unit iPhone-nya saja. Setelah beberapa lama dari pembelian, tiba-tiba terjadi pemblokiran IMEI iPhone X Inter secara massal. Hal tersebut membuat banyak user iPhone X Inter tidak dapat menggunakan jaringan seluler atau no-service, hanya dapat menggunakan Wi-Fi saja, atau hanya dapat menggunakan beberapa operator tertentu. Hal tersebut terjadi karena, berdasarkan Peraturan Kementeri Komunikasi dan Informatika No. 1 Tahun 2020, perangkat telekomunikasi termasuk iPhone yang IMEI-nya tidak terdaftar di database pemerintah bakal mendapatkan pembatasan akses jaringan seluler dari operator. Namun, saya termasuk user yang beruntung, karena unit iPhone X Inter yang saya miliki ini, IMEI-nya aman tidak terblokir. Bahkan masih dapat terus-menerus update iOS, sehingga iPhone XR ini dapat saya gunakan untuk jangka waktu yang lama. Dalam penggunaannya, selain untuk komunikasi, dokumentasi, sosial media, dan entertain, iPhone XR ini banyak saya pakai edit-edit video 4K untuk YouTube. Karena secara performa, iPhone XR ini masih mumpuni untuk mengedit video-video besar berukuran 4K. Terlihat dari pergerakannya masih mulus dan lancar. Walau, kekurangannya adalah ketika edit video, suhu iPhone menjadi terasa cukup panas, dan ketika ekspor video 4K cukup terasa lama, karena XR masih menggunakan chipset yang lama. Setelah penggunaan kurang lebih 2 tahun, terjadi kerusakan pada LCD. Terlihat terdapat garis hitam di bagian bawah, yang awalnya hanya garis kecil, lama-lama menjadi tebal, kemungkinan dikarenakan tekanan. Saran untuk teman-teman, jangan terlalu sering menyimpan iPhone di dalam sakut celana, karena bisa jadi ketika di bawah duduk, terjadi penekanan pada LCD iPhone. Lalu, untuk kondisi baterainya, terjadi penururan dari baterai health 94% menjadi 84%. Baterai iPhone XR ini, saya rasa cukup awet. Dalam penggunaan yang tidak terlalu berat, baterainya dapat awet dari pagi hingga malam. Di tahun 2004 ini, saya memutuskan untuk menjual kembali iPhone XR X Inter ini ke store yang sama tempat awal beli. Mereka menerima penjualan iPhone 2 pembelian dari store mereka. Karena saya menjualnya bukan pada pemakai, lalu iPhone ini X Inter, dikurangi minus LCD, dan baterai health yang sudah cukup menurun, total yang diterima dari penjualan iPhone XR ini adalah 1,6 juta. Apakah teman-teman memiliki pengalaman dengan iPhone X Inter juga? Silakan sharing di kolom komentar. Sekian sharing pengalaman menggunakan iPhone XR X Inter selama kurang lebih 2 tahun. Semoga bermanfaat, maaf bila ada salah kata, dan terima kasih. sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton